hai teman-teman semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama saya bunda alia gimana ini kabar kalian semua semoga sehat selalu ya amin oke langsung aja ke videonya jadi yang pertama disini satu lagi mau nge-revel dulu ini ada gula sama ada kaldu ayam yang habis jadi mau saya isiin aja btw untuk kaldu ayamnya ataupun Reiko ini tuh sisaan belanjaan saya waktu saya belanja bulanan pas bulan Oktober akhir teman-teman pasti bisa dilihat aja sendiri pasti November akhir tuh saya nggak beli Reiko ataupun Masako Nah untuk Reiko waktu saya belanja bulanan di Oktober akhir akhir saya tuh belum tahu ya kalau Reiko tuh di boycott jadi saya tuh tetap beli Nah pas saya udah belanja bulanan tuh di sore harinya ataupun di malam harinya saya agak lupa-lupa ingat ya pasti malam harinya banget saya tuh lagi Scroll Scroll titok baru saya tuh tahu kalau ternyata produk Reiko di boycott Oke lanjut lagi ke videonya disini setelah lagi unboxing satu lagi seneng banget dia beli kos-kos kayak gini buat kakaknya sama adik moren karena bisa kaplan gitu untuk harganya ini juga murja banget banget harganya tuh kalau nggak salah sekitar Rp20.000 tapi waktu saya bayar itu cuman Rp20.000 aja Kenapa bisa saya tuh belanjanya cuman bayar Rp20.000 aja Iya soalnya waktu saya belanja tuh dapet potongan sekitar Rp15.000 terus saya juga dapat cashback sekitar Rp15.000 jadi lumayan banget kan ya untuk harga aslinya itu sekitar Rp40.000 saya cuman bayar setengah harga kalau untuk kaosnya saya pilih ukuran S buat adik moren Nah itu tuh cukup banget ya buat adik moren pas gitu kalau untuk kakak Alia saya pilih ukuran L itu juga pas banget dipakai sama kakak Alia Oke lanjut lagi ke videonya ini tuh menu yang seliwuran banget di Fyp tiktok saya jadi saya tuh pengen banget rekuk ya karena saya tuh kayaknya belum pernah masak kayak gini tadinya menu yang lagi saya siapin ini tuh pengen saya sendiri-sendiriin ya nah jadi saya tuh pengen banget bikin orek tempe crispy yang bumbunya itu simpel banget cuman pake bawang merah bawang putih sama cabai merah yang saya irisin tapi sayangnya waktu saya ngeliat stok perbumbuhan saya saya tuh nggak punya asem jawa nah sedangkan asem jawa di orek tempe yang crispy itu sangat diputuhkan banget yaudahlah alhasil saya tuh nggak jadi bikin orek tempe yang crispy karena kalau nggak ada asem jawa tuh kayaknya kayak kurang nampol gitu oke lanjut nah disini saya tuh bakal bikin satu menu aja jadi tempenya itu bakal saya campurin sama terimedan untuk terimedan saya beli satu plastik yang saya ambil itu harganya lumayan banget ya sekitar 18 ribuan untuk tempenya tadi udah saya irisin kecil-kecil terus langsung saya goreng aja sampai tempenya itu matang ataupun berubah warna oke lanjut ditunggu sebelahnya yang saya pakaiin wajan legendari saya itu mau ngegoreng terimedan untuk terimedan saya pakai cukupnya aja nggak mau banyak-banyak soalnya ini cuma dua dua kali makan oke untuk terinya sama tempenya nanti kan bakal saya satuin terus jadinya kan cuma satu menu nah untuk pendampingnya disini saya tuh bakal masak apa nih namanya tumis kangkung aja untuk kangkungnya ini juga sedikit banget cuman buat satu kali makan jadi nanti makan siangnya sih mungkin saya tuh bakal bikin menu yang lain lagi untuk pendamping teri sama tempenya oke lanjut ini untuk tempenya itu lagi saya bolak-balik sampai tempenya itu matang semuanya untuk terinya juga sama aja ya lagi saya bolak-balik berhubung terinya udah matang jadi langsung saya angkat aja terus saya tiriskan saya taruh di mangkok terlebih dahulu karena ini tuh masih ada sisaan teri sedikit-sedikit banget ya makanya diambil tuh agak lumayan susah nah lanjut lagi ujuk-ujuk untuk tempenya ini juga ikut-ikutan udah matang juga jadi mau langsung saya angkat aja terus saya tiriskan hayo kira-kira temen-temen semua tahu enggak nih tempe sama terinya itu mau bakal saya masak bumbu apa yaps bener banget jadi pengen saya bumbu baladuin aja nah tadinya terinya itu pengen saya pedisin aja untuk bumbunya juga gampang ya cuman diirisin semua pakai bawang merah bawang putih cabai merah keriting sama cabai merah setan kayaknya sih sedap banget gitu ya tapi saya pikir-pikir aduh kalau di sendiri-sendiriin nanti kayaknya sedikit banget gitu loh jadinya makanya saya barengin aja sama tempe mungkin nanti kapan-kapan saya juga bakal masak teri medan di pedisin tapi nggak tahu kapan ya sepengenya saya aja oke lanjut untuk bumbunya ini lagi saya tumis-tumis sampai bumbunya tuh matang kalau misalkan udah matang tinggalin masukin aja untuk kangkungnya jangan lupa ditambahin air secukupnya aja nah untuk bumbu tambahannya saya tambahin saurisausti, ram, lada, garam, gula, kaldu ayam, sama micin udah kayak gitu aja beneran simple banget ya dan kalau masak kangkung juga nggak perlu lama-lama masukin cukup sebentar aja juga udah matang oke lanjut untuk bumbu baladonya ini lagi saya siapin ada bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting, tomatnya itu sedikit aja terus jangan lupa dikasih gula jawa nah bumbunya di blender ataupun di chopper sampai halus kayak gini nih jangan lupa ditambahin daun salam biar nanti tambah wangi kalau misalkan bumbunya udah matang kayak gini nih terus airnya juga udah menyusut nggak ada lagi airnya tinggal dimasukin aja untuk teri sama tempenya diaduknya nggak perlu lama-lama soalnya kan tempe sematerinya udah saya goreng jadi cukup sebentar aja ini juga udah matang soalnya tadi bumbu baladonya di awal udah saya icipin rasanya udah pas oke ini lagi saya aduk-aduk biar semuanya itu tercampur merata nah kalau misalkan udah tinggal ditaruh aja deh di mangkok untuk menu kali ini beneran simple banget cepet banget set-set banget tapi rasanya itu Masya Allah nikmat banget pengen aja dong sama temen-temen semua kira-kira menutri medan sama tempe kayak gini yang dibaladoin temen-temen semua udah pernah bikin belum sih kalau misalkan udah pernah bikin ayo komen dong di bawah biar saya tetap oke lanjut lagi ke videonya ini tuh waktu saya masak-masak di hari Sabtu jadi saya tuh slow banget ya nah saya tuh nggak punya tuh stok kerupuk sama gendar jadi saya tuh pengen goreng kerupuk sama gendar dulu untuk kerupuk warna-warni ini warna hijau sama warna pink ini tuh dikasih sama tetangga saya Masya Allah baik banget ya tetangga saya tuh jadi saya dikasih kerupuk ya udah langsung saya goreng aja ini tuh kerupuknya enak banget rasanya untuk kerupuknya saya kurang tau ini nama kerupuknya itu apa pokoknya rasanya itu mantep banget kayak ada bau khas-has yang di asep gitu kali-kali temen-temen semua ada yang tau ini nama kerupuknya itu apa bisa komen di bawah ya biar saya juga cerita oke lanjut lagi ke videonya waktu saya lagi ngegoreng kerupuk ini videonya itu saya percepat ya biar dilihatnya itu enak nah waktu saya lagi ngegoreng kerupuk ini nggak saya videoin semua jadi waktu saya ngegoreng gendar itu saya skip aja ujuk-ucuk untuk kerupuk gendar sama kerupuk yang dikasih tetangga saya udah mateng semuanya dan untuk lauk saya ini juga udah mateng Masya Allah nikmat banget semuanya buat lauk ataupun kerupuknya nah kondisi dapur saya kayak gini nih ada adik moren dibawah ada tayo terus juga ini ada wajan-wajan yang emang belum saya cuci nyuci wajannya nanti aja kalau misalkan wajannya itu udah nggak panas setia banget ya adik moren nemenin bundanya tuh oke lanjut lagi ke videonya disini saya tuh lagi mau nyetrika nah kalau nggak salah ini waktu saya nyetrika tuh di pagi hari ya sekitar jam limaan pagi adik moren tuh udah bangun sama kakak aleha posisinya jadi waktu saya nyetrika pasti nanti temen-temen bakal lihat ada tangannya adik moren ya kalau misalkan adik moren udah bangun kayak gini nih biasanya bundanya itu kalau misalkan lagi nyetrika beneran diganggu banget jadi kadang adik moren tuh beneran kepo banget sama setrikaan kalau untuk rapika mah adik moren kepo-kepo nggak gitu sih ya terus kadang juga setrikaan saya yang udah menggunung yang udah saya tumpuk itu dirubun lagi sama adik moren heee namanya juga punya bocil ya pasti ada aja kelakuannya kalau misalkan saya tuh lagi nyetrika kayak gini ya terus posisinya adik moren udah bangun tuh kayak lama banget gitu loh waktu laginya tegal soalnya kan kadang juga mindah-mindahin adik moren alhamdulillah banget untuk baju yang lagi saya setrika ini tuh semuanya udah saya tatakin di dalam lemari karena emang posisinya itu lagi semangat banget enggak tahu nanti ya kalau misalkan lagi loyo tuh bakal langsung saya tatakin ataupun enggak kalau saya pribadi masalah nyuci ngejemurin baju ataupun nyetrika insyaallah masih semangat banget tapi kalau masalah menata baju masyaallah rasanya itu kadang mager banget oh ya sambil saya nyetrika disini saya juga pengen ceritani sedikit sama temen-temen semua kalau misalkan saya tuh lagi cerita masalah waykot lumayan banyak banget ya yang komentar tuh ada-ada aja gitu tapi yaudahlah gak apa-apa ya terserah mereka aja mau menangkapin itu kayak gimana oke lanjut lagi kemarin kan saya sempat nanya ya sama temen-temen semua untuk minyak sanko terus juga teh pucuk itu kira-kira di boykot ataupun enggak nah ada nih yang ngejawab ada yang ngejawab boleh dibeli sanko gak di boykot terus ada yang ngejawab juga kalau sanko itu di boykot nah jawabannya itu sama banget waktu saya ngeliat di FYP tiktok saya ada yang bilang di boykot ada yang bilang gak di boykot nah makanya saya tuh bingung makanya pas saya belanja bulanan kemarin di November akhir saya tuh masih beli minyak sanko karena jujur kadang saya tuh bingung banget mana produk yang emang bener-bener di boykot ataupun enggak nah kalau untuk Unilever kayaknya sih emang bener-bener udah di boykot terus produk yang setau saya nih yang gak di boykot tuh katanya Mayora terus juga dari Wings gak tau lagi ya dari mana oh ya sasa juga katanya juga gak di boykot kalau misalkan waktu saya lagi ngomong kok ada yang salah mohon dimaklumin aja ya temen-temen semua terus kalau misalkan saya tuh lagi ngomong kok ada yang salah bisa banget temen-temen semua komentar di bawah insya Allah nanti pasti bakal saya betulkan nah dari Mayora katanya tuh kan gak di boykot makanya kemarin saya tuh masih ngambil teh pucuk karena teh pucuk ya emang dari Mayora terus yang rasanya tuh jeruk nipis kayak sprite gitu itu kan juga dari Mayora makanya saya tuh ngambil itu kalau untuk Indomie saya emang jarang banget ya atau bahkan malah gak pernah beli Indomie seringnya tuh saya makan mie sedap nah yaudah sampai sini aja kali ya video saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thanks for watching and bye-bye